Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Lalu kata malaikat itu kepada para gembala Jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud Sudah-sudah rasanya kalimat jangan takut Tuhan sudah datang Juru selamat dan damai sejahtera itu sudah hadir di tengah-tengah kita Selalu menjadi sebuah tema dan semangat Natal Dan kita pada hari ini merayakan Natal rasanya kalimat ini juga kembali berbunyi di tengah-tengah kita semua Tapi saudara-saudara saya ingin mengajak kita sesaat untuk mencoba melihat dua sisi yang dapat kita periksa dari kalimat yang sudah diucapkan oleh para malaikat ini Jangan takut Tuhan sudah datang kita bisa melihatnya sebagai sebuah sisi di mana Tuhan sudah datang dan kita semua tidak lagi mengalami ketakutan Semua sudah beres semua sudah memberikan kepada kita optimisme sesuatu yang baik sudah hadir dan kita semua bersuka cita Hal ini menjadi sesuatu yang sangat populer saya rasa di tengah-tengah perayaan Natal Di tengah-tengah semangat iman kita untuk menyambut Kristus Tetapi ada sisi yang lain yang barangkali kita bisa lihat dengan cara sedikit lebih nakal Dengan sedikit lebih kritis Pemahamannya bukan Tuhan datang dan semua ketakutan itu hilang Tetapi bahwa ada ketakutan di tengah-tengah hidup umat manusia Ketakutan itu adalah sesuatu yang hidup dan ada di sekitar kita Yang kita alami, yang kita rasakan, yang menjadi tanda tanya Yang jauh dari optimisme dan kegembiraan Sesuatu yang membuat kita tidak yakin pada banyak hal Ketika para malaikat mengatakan itu kepada para gembala Jangan takut, Tuhan datang Maka kita juga bisa melihat bahwa ini berarti Tuhan datang di tengah-tengah ketakutan Di tengah-tengah persoalan-persoalan kita Jadi cerita-cerita yang pertama lebih optimis, lebih bersemangat Tuhan hadir dan sudah tidak lagi ada masalah Yang kedua adalah ada masalah dan Tuhan hadir di tengah-tengah permasalahan Di tengah-tengah kehidupan umat manusia yang penuh dengan ketakutan Sahabat GKI saya tidak mau mengatakan yang satu lebih benar dari yang lain Tetapi saya ingin memberikan tekanan kepada yang pertama Yang satu lebih populer sudah sering kita dengarkan saya rasa Dan tidak ada yang salah dengan itu Tetapi yang kedua barangkali menjadi sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita saat ini Relevan dengan apa yang kita rasakan Rasanya kita semua sadar bahwa pandemi COVID-19 ini Membuat kita ada di dalam kerentanan yang luar biasa Ketidakpastian yang sangat kuat Perubahan yang begitu banyak Ketakutan dan tanda tanya Jauh dari optimisme Ada di tengah-tengah dan kita semua rasakan bersama-sama Dari kondisi kesehatan Dari kondisi di mana apakah kita dapat melewati semua ini Dari kehidupan kita yang semakin sulit dan perkumulan-perkumulan yang sangat besar Sahabat GKI kita semua ada di dalam ketakutan Berita Natal bukan hanya membicarakan bahwa semua masalah beres karena Tuhan hadir Tetapi berita Natal ini juga bisa kita pahami bahwa Tuhan hadir justru di tengah-tengah ketakutan kita Di tengah perkumulan kita Tuhan mau bersama-sama dengan manusia yang lemah Tuhan mau bersama-sama dengan kita semua yang takut Dan di dalam keadaan itulah kita berupaya untuk belajar dan membangun hubungan dengan Tuhan Menemukan makna hidup Menemukan tujuan-tujuan hidup yang kuat, yang benar Belajar kepada Tuhan untuk bisa mengatasi persoalan-persoalan dan ketakutan-ketakutan kita Peristiwa Natal tidak menghilangkan pergumulan kita Tapi peristiwa Natal meyakinkan kita bahwa di dalam dan di tengah persoalan Tuhan ada bersama-sama dengan kita Kita bisa terus belajar, kita bisa terus berharap, kita bisa terus meyakinkan diri kita Dan meyakini akan pekerjaan Tuhan Sepanjang kita juga mau berusaha untuk terus belajar dan membangun hubungan dengan Tuhan Sahabat GKI seringkali ketika kita merasa bahwa semua sudah beres Tuhan mempunyai kekuatan dan menghilangkan semua masalah Justru kita kehilangan semangat untuk betul-betul membangun hubungan Mencari makna, memahami apa yang seharusnya kita lakukan Tapi ketika kita justru memahami kelemahan kita Merasakan kesulitan-kesulitan kita Dan kemudian meyakini bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kesulitan kita Kita akan membangun hubungan, kita membangun relasi yang kuat Kita mencari kehendak Tuhan dan mencari Tuhan itu sendiri Seperti para gembala mencari dan menemui bayi Yesus di kota Bethlehem Dan kemudian kita semua belajar untuk melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan Sahabat GKI dimanapun kita berada Selamat Natal, selamat merayakan Tuhan yang hadir Di tengah-tengah persoalan dan ketakutan-ketakutan kita Tuhan memberkati saudara-saudara Amin Terima kasih telah menonton!